Halo teman-teman, kali ini saya berbagi informasi ya dan ini sumbernya dari Binance Indonesia itu bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menghindari penipuan investor di kripto ya teman-teman nah yang pertama itu penipuan berupa pesan teks ya di whatsapp jangan pernah teman-teman untuk membalas pesan teks apapun dari siapapun yang mengaku tim Binance nah jadi langsung aja blokir dan laporkan nomor tersebut ke tim keamanan resmi Binance setelah menerima pesannya kemudian penipuan kode verifikasi jadi jika teman-teman menerima kode verifikasi apapun ya apapun kode verifikasinya pastikan teman-teman itu tidak memberikan kode verifikasi tersebut ya kalau teman-teman merasa tidak meminta kode verifikasi itu nah jadi di Binance ini itu tidak pernah meminta kode untuk mengamankan dan melindungi akun dari peretas ya teman-teman dan hal lainnya nah dan hati-hati juga disini ada penipuan URL pising ya atau pising jadi pastikan teman-teman masuk melalui situs web resmi Binance melalui browser yang baru dan pastikan alamat yang teman-teman klik itu sudah benar nah kalau teman-teman masih ragu juga pastikan gunakan aplikasi resmi dari Playstore ya teman-teman jangan pakai aplikasi yang berdimut ya atau dimodif-modif itu bahaya sekali kemudian segerakan aktifkan autentifikasi dua faktor ya kalau bisa menggunakan Google autentifikasi untuk loginnya ya teman-teman nah kemudian penipuan kode QR jadi cara terbaik untuk melindungi diri itu dengan menghindari interaksi apapun dengan seseorang yang mengaku tim Binance ya teman-teman jika teman-teman khawatir tentang status akunnya jadi teman-teman selalu dapat masuk ke Binance dengan menggunakan situs resmi Binance ya nah oke jadi itu ya teman-teman semoga itu membantu ya jadi disini itu bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan investor crypto ya teman-teman ini sebenarnya dari Binance dan ini lebih berfokus tentang Binance saja oke sampai jumpa